Jenis sapit yang berbobot 500 kg atau setengah ton akhirnya berhasil dilepas liarkan meski sempat mengamuk. Ya sementara itu seekor ular sanca ditemukan warga saat bersembunyi di plafon rumah salah satu warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Inilah video milik petugas BKSDA SKW 2 Pangkalan Bun yang sempat merekam detik-detik pelepas liaran seekor buaya sepanjang 5 meter di Desa Teluk Pulai, kawasan TNTP, Kabupaten Kota Warimimbaran. Bahkan dalam rekaman tersebut, buaya sapit sempat mengamuk. Dinding kapal klotok pun mengalami rusak parah. Meski mengamuk dan membuat petugas takut, buaya akhirnya berjalan hingga turun dari atas kapal dan menceburkan diri ke sungai. Dengan pelepas liaran hewan dilindungi yang rentan stres, petugas berharap tak lagi mengganggu masyarakat. Hingga bisa berkembang biak di habitat aslinya. Langsung kita lepas liarkan, karena kondisi buaya yang ditakutkan rentan, stres atau mengakibatkan kematian. Beberapa waktu lalu, buaya sapit ini tiba-tiba muncul di sebuah aliran sungai Desa Arga Mulia, Kabupaten Kota Waringin Barat, hingga menggegerkan warga setempat. Takut warga menjadi korban, mereka pun berusaha menangkap buaya tersebut dengan peralatan seadanya. Usai dievakuasi, hewan dilindungi ini langsung diserahkan warga ke petugas BKSDA agar bisa dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Seekor ular sanca sepanjang kurang lebih 4 meter ditemukan warga saat bersembunyi di plafon rumah salah satu warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa Siang. Ular itu sebelumnya dilihat oleh anak pemilik rumah. Saat banjir melanda di pemukiman ini pada Senin malam, ular akan diserahkan ke pihak berwenang untuk dikembalikan ke habitatnya. Tim Liputan Transetuju.